Menjelang Hari Raya Idul Adha, peternak sapi mulai mempersiapkan penjualan hewan kurban. Meskipun masih satu bulan lebih lagi, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha, yang tahun ini jatuh pada tanggal 20 Juli 2021. Namun peternak sapi telah mempersiapkan hewan peliharaannya untuk dipasarkan dan menarik minat calon pembeli. Muzakir, peternak sapi ini misalnya, sudah mulai menerima pesanan sapi untuk Hari Raya kurban. Sapi miliknya dijual dengan harga terendah 16 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per ekornya, tergantung berat sapi. Pembeli dapat memilih sesuai dengan keinginan, mulai dari berat bersih daging 300 kg hingga 600 kg. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum peternak sapi untuk mendapatkan keuntungan. Karena ini keadaannya COVID-19, jadi kurang menjanjikan. Tapi kalau dengan pengalaman yang sudah, masih tetap berjalan dengan lancar untuk penjualan. Musim hujan lebih gampang di Karina, yang jadi kendaraan kalau musim panas. Sempat mengalami penurunan pembeli di awal pandemi, dirinya tetap optimis penjualan di tahun ini akan meningkat. Tim Liputan, FRI Sumsel melaporkan.